5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Kelas 4 di bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi Topik C perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Apa itu perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif? Yuk kita pelajari bersama-sama Adik-adik yang hebat pada tumbuhan yang memiliki bunga Itu terjadi namanya perkawinan generatif atau disebut juga dengan proses penyerbukan antara benang sari dan putik Nah penyerbukan ini adalah bertemunya benang sari Benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan atau pada bunga dengan putik yaitu alat kelamin betina pada bunga Sehingga pada penyerbukan ini nanti akan menghasilkan biji dan biji itulah nanti yang ditanam dan menghasilkan tumbuhan yang baru Lalu ada perkembang biakan secara vegetatif pada tumbuhan Ini khususnya adalah tumbuhan yang tidak memiliki bunga adik-adik Keturunannya dihasilkan dari satu induk Nah perkembangan vegetatif ini juga bisa berlangsung pada tumbuhan yang memiliki bunga juga bisa adik-adik Nah biasanya terjadi karena ada modifikasi antara akar, batang, dan daun Nah nanti keturunannya itu memiliki sifat yang sama dengan induknya Pada perkembang biakan vegetatif atau tidak kawin itu ada dua Nah ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan Vegetatif buatan itu berarti untuk perkawinan atau membuat tumbuhan barunya itu dengan bantuan manusia adik-adik Yang pertama ada vegetatif alami Apa saja tumbuhan yang mengalami vegetatif alami Yang pertama tumbuhan yang mengalami vegetatif alami itu melalui tunas Nah coba adik-adik perhatikan Ini adalah pohon pisang Biasanya di sekitar induk pohon pisang itu tumbuh tunas-tunas kecil Nah pada tumbuhan seperti pisang dan bambu Batang yang ada di dalam tanah itu dapat berkembang membentuk tunas Nah tunas nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru dan tumbuhan yang besar adik-adik Karena lama-kelamaan akan tumbuh Lalu adik-adik tunas akan tumbuh dekat dengan induknya dan tumbuh menjadi tanaman baru Jadi ini perkembang biakan secara vegetatif alami karena pisang ini tumbuhnya dengan tunas Nah adik-adik ada juga tunas yang tumbuh di tempat selain itu Sehingga disebut dengan tunas liar atau tunas adventif Contohnya adalah tanaman cocor bebek ini adik-adik Dan pohon sukun Nah ini mengalami tunas adventif atau tunas liar Berikutnya vegetatif alami adalah dengan spora Nah coba adik-adik apakah kalian pernah melihat bintik-bintik seperti ini pada tumbuhan Nah inilah yang dinamakan dengan spora adik-adik Ini adalah tanaman paku Tanaman paku itu berkembang biaknya menggunakan spora Letak spora itu ada di bagian bawah tumbuhan Spora ini akan jatuh ke tempat yang cocok dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru Nah nanti sporanya ini akan lepas adik-adik Dan jatuh ke tanah lalu tumbuh tumbuhan baru Yang berikutnya secara vegetatif alami adalah dengan umbi Umbi bagian ini sebenarnya adalah cadangan makanan Yang disimpan dalam batang maupun dalam akar Jika umbi ini ditanam maka dapat keluar tunas baru Nah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi adalah Wartel, bawang, singkong, lalu bunga bakung itu tumbuh dengan umbi adik-adik Nah ini ya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi Umbi batang contohnya ada kentang Lalu umbi lapis itu contohnya ada bawang Umbi akar contohnya ada tanaman singkong Nah adik-adik manusia itu juga mengembangkan vegetatif buatan untuk menghemat waktu Supaya cepat memberikan hasil dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya Karena biasanya kalau kita menanam melalui biji itu tumbuhnya akan lama Sehingga manusia melakukan perkembang biakan secara vegetatif buatan kepada tumbuhan Supaya cepat tumbuh adik-adik Nah apa saja contoh vegetatif buatan Contoh vegetatif buatan yang pertama adalah melalui cangkok Nah cangkok adalah perkembang biakan tumbuhan Dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah Ya tanah ini tanah yang berhumus yang ada pupuknya Nah nanti akan tumbuh akar adik-adik di bagian batang yang dikupas tadi Nah setelah tumbuh akar maka tanaman itu akan dipotong ya batangnya akan dipotong Lalu ditanam di tanah nanti akan tumbuh adik-adik Ini dengan cara cangkok Jadi tumbuhan yang sudah ada di cangkok adik-adik Prosesnya seperti ini Ini tumbuhannya lalu kupas batangnya ya Kupas batangnya lalu setelah itu kulit batang sudah dikupas Lalu dibungkus nih dengan tanah yang memiliki humus atau tanah yang berpupuk Nah kalau sudah keluar akarnya batang ini nanti dipotong lalu ditanam Nah adik-adik syarat tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu Misalnya pohon apel, mangga, jeruk, rambutan dan pohon nangka Nah ini bentuknya seperti ini adik-adik yang namanya cangkok Kelebihan cangkok ini adalah akan berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji Tetapi ada kerugiannya adik-adik Kerugiannya akar tumbuhannya tidak kuat Kalau ditanam dari biji akar tumbuhannya kuat Tapi kalau melalui cangkok itu tidak kuat Nah contoh vegetatif buatan yang kedua adalah stek adik-adik ya Nah stek ini adalah perkembang biakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan Nah potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru Contohnya pada singkong Singkong itu batangnya dipotong lalu ditanam itu akan tumbuh tanaman baru seperti ini adik-adik ya Nah adik-adik syarat utama tumbuhan yang bisa di stek ini adalah batang dan daunnya memiliki mata tunas Nah ini adik-adik ini adalah mata tunas ini ya Di bagian tumbuhannya Contoh tumbuhan yang bisa di stek ini adalah pohon singkong dan mawar adik-adik Jadi mawar itu batangnya kamu potong kamu tanam saja akan tumbuh Berikutnya adalah vegetatif buatan dengan cara sambung Nah namanya saja sambung berarti menyambungkan antara dua tumbuhan Sambung disebut juga dengan mengenten Nah perkembang biakan dengan cara menyambung batang ini ada dua tumbuhan yang jenisnya harus sama Tetapi memiliki kualitas yang berbeda Nah tujuannya itu untuk memperoleh kualitas tanaman yang lebih baik Jadi adik-adik kalau menyambung ini tanamannya itu dua tanaman yang jenisnya sama Tapi kualitasnya berbeda Lalu berikutnya ada merunduk Nah apa itu merunduk? Teknik berkembang biak dengan cara merundukkan batang tanaman ke tanah Agar tumbuh akar Nah seperti ini namanya merunduk Nah setelah akar timbul batang bisa dipotong Contohnya pada tumbuhan alamanda ini adik-adik Jadi ketika ingin mengembang biakan tumbuhan alamanda ini Caranya batangnya ini dirundukkan ke dalam tanah Nah nanti kalau sudah keluar akarnya Ini bisa dipotong batangnya dan bisa ditanam Ini contohnya adalah tanaman alamanda Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita mengenai perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan Jadi cara ini kalau vegetatif buatan itu mempercepat proses adik-adik Supaya mempercepat hasilnya Supaya cepat panen begitu adik-adik Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax